Harga kebutuhan bahan pokok terutama komoditi cabai mulai mengalami kenaikan di sejumlah pasar di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, salah satunya di pasar besar Palangkaraya. Cabai rawit menembus harga Rp120.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp90.000 per kilogram. Barangnya emang sedikit, tanamanya emang sedikit. Faktor cuaca apa gimana? Faktor cuaca juga, olehnya kan hujan gitu, jadi panen bisa gagal. Oh, gagal panen, petanian bisa. Ini memberatkan nggak? Iya. Memberatkan? Harapannya gimana kita panen? Bisa turun. Kacil cabainya ya? Iya. Sementara di Pandeglang, Banten, tingginya harga cabai rawit membuat sejumlah pedagang bubu dapur tidak berani menjual. Hampir seluruh pedagang tidak ada yang menjual cabai rawit di tempat ini. Selain khawatir tidak laku dijual dan membusuk, modal pembelian cabai rawit sangat tinggi. Harga cabai rawit terus melonjak di kisaran harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Secara ideal kurang tahu ya, dari sananya lagi. Ya harapannya dari sana biar murah, biar pembeli semangat itu. Emang belinya berapa sih modal? Belinya Rp190.000. Rp90.000? Ibu jual Rp120.000 ya? Rp100.000 lah, minimal mahal-mahal Rp100.000 saja. Kenaikan harga karena minimnya pasukan cabai akibat petani gagal panen. Tim Liputan Nainews melaporkan.